Ustaz Samad saya sudah lama mau nikah Pak Ustaz gimana cara melihat perempuan itu solih dan solihahnya Pak Ustaz apa kata Nabi SAW Tungka'ul mar'atu li'arba perempuan itu dinikahikan empat lima liha karena dia kaya kenapa Bapak pilih ibu itu dulu Pak Ustaz waktu kuliah yang ku cari pacar yang paling banyak cincinnya kenapa? nanti kalau modal habis bisa ku jual satu wali asabihah karena keturunan anak raja, bangsawan, berdarah biru wali jamal jamal, beautiful kalau tidak pakai alif jamal, ontak wali jamal karena cantiknya wali din, karena agamanya kalau kau nikahi dia karena hartanya harta akan binasa kalau kau nikahi dia karena bangsawannya bangsawan, apa itu? bangsa yang hidup di awal kalau kau nikahi dia karena cantiknya hari berganti, musim berubah wajah pun ikut berubah saya reuni dengan kawan-kawan 20 tahun lalu tidak ketemu tamat sekolah 96 sekarang 2018 22 tahun dulu ketemu imut-imut sekarang bukan saya yang ngomong begitulah kehidupan manusia dulu waktu masih SMA memang cantiknya Masya Allah ketika awal-awal pernikahan oh amazing rambut bak mayang terurai alis bak semut beriring bibir bak delima merekah pipi bak pauh dilayang tapi setelah anak lahir 2, 3, 4, 5 rambut sudah macam sumbu kompor bibir tak lagi delima merekah tapi semangka hampir busuk alis tak lagi macam semut beriring tapi macam PNS bubar barisan oleh sebab itu maka perempuan itu ibarat bunga perempuan selalu diibaratkan bunga kuntum yang akan mekar harum semerbak indah dipandang mata dicium harumnya luar biasa tapi bunga tabiatnya setelah kembang kuning layu dan mati itulah nasib bunga oh nasib bunga kau hanyalah kuntum di tengah taman akhirnya kau kembang harum semerbak dipetik lalu setelah gumbang memetik manis hilang kau hanya menjadi bunga yang layu dan mati makanya sekarang banyak bunga-bunga itu tak ingin layu akhirnya bunga yang tak layu hanyalah bunga plastik oleh sebab itu jangan kau pandang kecantikannya karena cantik akan larut dan berubah kalau suami tidak siap istrinya berubah maka istri pun akan mempertahankan dia tak akan berubah maka pandanglah bukan karena lipsticknya tapi kau pandang karena budi bahasanya karena tutur katanya wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu terpancar cahaya dari matanya karena dia baca surat yasin surat al-kahfi malam jumat terpancar kebaikan kenapa nurun diberikan Allah cahaya malam tahajud dia berdoa Allahumma jadikan di hatiku cahaya memang saya lihat dia bercahaya pak ustaz ini fotonya kenapa photoshop bukan karena itu tapi karena inner beauty kecantikan dari dalam bapak ibu yang dimuliakan Allah bagi yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya dapatnya yang soleh dan soleha dapatnya yang hafal al-quran kawan saya dari makasar tidak pernah pacaran dan tidak pernah melihat perempuan itu sebelum akad nikah luar biasa tak ada pacaran-pacaran sama dia memang dia nikah agak tua lewat 40 tahun tapi dia tak pernah melihat calon istrinya lalu saya tanya gimana kamu begitu pede menikahi dia tanpa melihat aku bertamu ke rumah bapaknya terus aku lihat foto bapaknya ganteng terus aku lihat wajah ibunya cantik terus menurut hukum buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya kecuali jatuhnya ke sungai dan dilarikan burung dan ternyata begitu aku lihat anaknya cantik ini bisa juga jadi jurus nanti bertamu ke rumah orang tuanya lihat foto bapaknya lihat foto ibu lalu kau katakan buah tak terlalu jauh jatuh dari pohonnya rupanya dilarikan burung atau jatuh ke sungai saya tak tanggung jawab musa menikah tidak terlalu lama ketemu apa kata istrinya calon kepada bapak mertuanya hai ayah kalau kau mau cari pekerja carilah orang seperti musa bagaimana sifatnya al-kawwi kuat al-anin amanah oh bapaknya marah dari mana kau tahu dia ini kuat dan amanah berarti kau sudah lama pacaran dengan dia tidak ayah aku baru ketemu dia dari sumur mengambil air ke rumah tapi aku sudah tahu dia jujur dan amanah dari mana kau tahu dia kuat kami ngantri mau ngambil air sumur itu ditutup batu besar menggelinding dari atas bukit tertutup pintu sumur 30 orang menggeser sumur tapi tidak ada yang bisa tiba-tiba musa datang sendirian dia geser terbuka kami ngantri di belakang lalu dia katakan silahkan ladies first itu kau tahu musa kuat dia sangat kuat dari mana kau tahu musa amanah ketika kami jalan dari sumur ke rumah maka kami jalan di depan karena kami mau tunjukkan rumah kami di mana kami jalan di depan tiba-tiba datang angin bertiup kencang ketika angin bertiup kencang maka nampak lekuk tubuh kami musa pun maju ke depan dan kami yang di belakang begitu zaman nabi musa perempuan-perempuan itu nampak lekuk tubuhnya setelah angin bertiup kencang zaman sekarang tidak ada angin pun nampak dapak ibu yang dimuliakan Allah sungguh cerita dalam Al-Quran fa'atabiru ya ulil abu sar ambil iktibar ambil pelajaran nah setelah berjumpa laki-laki yang salih dengan perempuan yang salihah maka jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ada suaminya baik istrinya tak baik bapak ibu semua tahu siapa dia Nuh alaihi salam maka lahirlah anak durhaka bernama kanan ya bunai yarakam ma'ana hai anakku mari naik ke perahu bapak kanan tidak mau aku tak perlu naik sampan bapak aku tak perlu naik perahu bapak aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku suami baik istri tidak baik lahir anak yang tak baik ada suaminya tidak baik istrinya baik siapa dia Fir'aun nama istrinya Asyih makanya ada doa Asyih dalam Quran rabbi binili indaka baitan fil jannah bangunkan untukku satu rumah dalam surga selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya selamatkan aku dari orang yang zalim Asyih jauh berjalan banyak dilihat lama hidup banyak dirasa lama jadi ustaz banyak yang curhat ustaz somat kami bangun malam tahajud tapi suami kami pulang mulutnya bau narkoba dia bawa WTS maaf ke rumah gimana nasib kami pak ustaz kau senasib dengan Asia suamimu Fir'aun jadi gimana pak ustaz kau banyak-banyak aja doa insyaallah lama-lama nanti dia tenggelam di laut merah ada yang lebih parah suami suaminya tidak baik istrinya pun tidak baik itu ada dalam jus 30 siapa dia tabbaciada abila habiu abu lahab nama suaminya istrinya wa maratuhu hammalatal hata suami tak baik isteri tak baik tapi ada sebaliknya dua-duanya baik suaminya baik istrinya baik itulah namanya yang kita sebut dalam salat tadi kama sallai ta'ala ibrahim wa'ala kama barak ta'ala ibrahim wa'ala apakah bapak ibu mau menjadi keluarga ibrahim tapi ibrahim istrinya dua kata ibu-ibu kalau gitu pulang lagi kita bapak ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita perbaiki ini semua dari ibu-ibu yang salihah mana ciri ibu yang salihah tidak mau bercampur aduk dengan laki-laki ini ada pagar ada pun yang keluar pagar outside ada pun yang keluar pagar karena terpaksa tak ada tempat jangan tersinggung ibu jangan marah tidak apa-apa malam ini kita maafkan ada luar biasa di Kalimantan tengah perempuan derajatnya tinggi mana buktinya lantai tiga Masya Allah di sini tidak saya tidak boleh dadah laki-laki setelah berjumpa laki-laki yang salih dengan perempuan yang salihah tadi dia pun berdoa siang malam Rabbi habli minas salihin tidak pernah dia minta jadikan anakku nanti saya sebut gubernur tersinggung jadikan anakku Pak Wali Kota jadikan anakku anggota DPR tapi yang dia minta Rabbi habli minas salihin berapa lama Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun 86 bayangkan itu baru dapat anak tiba-tiba datanglah bapak-bapak jumpai saya Ustaz saya sudah nikah berapa lama 3 tahun belum ada anak doa Rabbi habli minas salihin Nabi Ibrahim dapat anak berapa lama Pak Ustaz 86 akhirnya karena tak sabar 80 sekian tahun tak punya anak maka sampai Nabi Ibrahim mendapatkan hajar sarah diponis mandul perempuan tua tidak akan mungkin punya anak tapi takdir berkata lain setelah Ismail lahir Allah mau nunjukkan lahir anak satu lagi Isha' dari kedua inilah lahir Nabi Ibrahim Isha' Isha' punya anak Ya'qub Ya'qub punya anak Yusuf Yusuf punya saudara Yahuzah dari keturunan ini lahirlah Zulkifli dari keturunan ini lahirlah Dawud Lahud punya anak namanya Sulaiman dari keturunan ini lahirlah Imran Imran punya anak namanya Mariam Mariam punya anak namanya Isa lahir Nabi-Nabi yang soleh soleh sulitkah bagi Allah membuat menciptakan anak untuk Ibrahim mudah lalu apa yang diinginkan supaya banyak berdoa kepada Allah yang belum punya anak banyak-banyak doa tapi usaha tetap saya belum punya anak Pak Ustaz sudah 40 umur saya belum punya anak apa masalahnya saya belum nikah nikah mana mungkin anak turun dari atas emang Mr. Bin sampai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah masalah saya Pak Ustaz dulu saya dengar ceramah Ustaz somat katanya kalau menikah itu harus perempuan itu sifatnya empat kaya keturunan baik-baik orangnya pula cantik taat beragama bisa Ustaz carikan untuk saya yang ada empat-empatnya Pak Ustaz saya bilang ke dia kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah siapa yang mencari kawan yang tak bercacat seumur hidup tak akan berkawan siapa yang mencari istri yang tak ada kekurangan maka seumur hidup akan sebatang karah sebelum kau menikah yang kau lihat kelebihannya lebih tinggi lebih putih lebih kaya lebih cantik tapi setelah kau menikah kau mulai menutupi segala kekurangannya karena begitu kau akad nikah mulailah nampak segala kekurangan mana yang cantik lebih cantik tamu-tamu ya Pak Ustaz la ilah ilallah la ilah ilallah la ilah ilallah ma lana rabun seba terima 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 kasih telah menonton!